Itu akibatnya kalau orang fura-fura faham Padahal sebetulnya beliau kegiatannya bermain-main Main tamia, main figur-figuran Kenapa dia gak pake dalel itu? Anak kecil akan bilang iya, anak deka akan bilang Bapak suruh kami belajar matematika Sementara Bapak bermain-main yang adalah mainan kami Kan bermain-main itu di usia formatif jenis itu Usia TK dia main Lego Ini seseorang pembesar bermain Lego Waktu dikumpulin dari kantornya, itu mainan ternyata semua Masukin kardus, itu beda antara pembesar dan orang besar Terima kasih Ya betul, itu saya pengurus panjat tebing Karena saya suka panjat tebing Oh ya, itu saya pulang pada limas Tapi tetap saya dianggap penghujat negara Oke, ngomong-ngomong soal gunung dan tebing Suatu waktu saya naik ke gunung talang Gunung talang di Solong Oke, kita bikin pantun dulu ya Gunung talang ada di Solong Di Bukit Tinggi ayam berkokok Agus Salim di Olo-Olo Tapi tetap ia merokok Oke, balik ke gunung talang ya Saya naik gunung talang Dan di puncak gunung talang itu Kira-kira setelah dia terbakar Setelah dia terbakar kan tahun 2012 Dia terbakar, saya mau tahu seluas apa Ini saya naik gunung talang Habis kasih kuliah di Universitas Andalas Di gunung talang saya masih lihat Silahir saya kebakaran Ponyak, hangus, mohon Ada di sini yang belum naik gunung talang Yang belum naik, mungkin sudah naik Banyak Jadi saya lebih paham Alam Minang kebawah dari kalian Di gunung talang saya lihat Kebakaran Dan Ternyata di gunung talang itu Banyak makhluk Yang tak berkubis dan tak berjenggol Yaitu babi hutan Yes, yes, gunung talang Tapi sekarang Kalau kalian ingin Lihat babi hutan Tidak perlu gunung talang Cukup kalian datang ke Senayan Oke, coba kita coba ulas Sesuatu yang dibebankan pada saya Yaitu mengolah-olah dengan akal sehat Semua orang yang punya pengetahuan Logika Dialektika Pasti Dia mampu mengolah-olah Yang memungkinkan pikiran itu di ucapan Oloh-olah itu Bagian dari Untuk mengucapkan Jadi mulailah dengan mengolah-olah Saya mengira dengan agak Tiba-tiba cepat tua Haji Agus Salim Karena dia kelebihan pikiran Makan dia mampu mengolah-olah Itu yang penanda Orang besar Mampu mengolah-olah Karena kelebihan pikiran Tanpa olah-olah Enggak ada diplomasi Kekuatan dalam diplomasi Ada mengolah-olah Menyindir Secara abstrak Sehingga orang tertawa di otaknya Untuk terbapak Itu namanya Yang dipelajari oleh Oh saya punya Kedekatan dengan Haji Agus Salim Serius Cuman 20 meter Dekatnya Karena beliau Tinggal di jalan Haji Agus Salim Nomor 72 di Jakarta Saya tinggal di nomor 92 Serius Saya tinggal dihanyakan Jalan Haji Agus Salim Dekat kiri Inggrisya Dan keluarga Haji Agus Salim Di situ Tapi Itu bukan Karena Haji Agus Salim Punya rumah di Menteng Bukan karena Yang didapat izin tambang Dari Bahlil Karena diperi oleh pemerintah Dulu dia tinggal di Penamanya Dekat kali Di Gajah Mada Belakang Gajah Mada Itu betul cipta ini Ya Jadi sekali lagi Kita mau terangkan sebetulnya Apa yang membuat Ide-ide Dari Agus Salim Tentang percakapan Diplomatik Gagal hari ini Anda bayangkan Saya ambil saja bagian itu Kemarin Pak Prabowo Pergi ke Cina Lalu Keluarlah joint statement Bahwa Indonesia Dan Cina Bersama-sama Akan mengevaluasi Klaim Tentang Batas laut Di Cina Selatan Joint statementnya Punya begitu Lalu Timbul keresahan Di publik Indonesia Dan publik internasional Buat apa Indonesia Harus bikin joint statement Yang memungkinkan Cina Mengklaim lebih jauh Bukankah Klaim Cina itu Tidak ada dasarnya Dalam hukum internasional UNCLOS Jadi terlihat bahwa Indonesia justru Bungu Karena mempersilahkan Cina Untuk menguruskan klaimnya Lalu terjadi Keributan Menteri luar negeri Terpaksa musik keluarin lagi Keterangan bahwa Ya bukan itu yang dimaksud Ini cuma soal Pretext katanya Untuk memungkinkan Ada semacam Orientasi baru Mengeksplorasi Cina Selatan Yang isinya adalah Gas Dan minyak Jadi bayangkan Kesalahan Membuat statement Itu menimbulkan Keresahan di Asia Pasir Besaran Karena yang resah Bukan sekedar Pengaman Apalagi militer Yang menganggap Bukan kami sudah Bukankah 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 Bikin kesepakatan Yang memungkinkan Cina Punya argumen lagi Untuk Duel Di Cina Selatan Kan kita sudah menang Ada dasarnya Cina bikin Klaim Terhadap 19 Apa namanya itu Line dash Yang resah Sekarang Filipina Malaysia resah Grunei resah Vietnam resah Jepang resah Kena dianggap Indonesia Akhirnya Menyodorkan Peluang bagi Cina Untuk menjadi Raksasa Di Asia Pasir Itu Satu Cara Untuk kita Membaca Kenapa kita Tidak punya Keahlian Seperti Agus Sawi Untuk mendiktakkan Sesuatu Dan mampu Mempertahankan Argumennya Bahkan Sebelum Joint State Terima kasih Jadi kita Belajar Bahwa Kemampuan Diplomasi Itu Memerlukan Kecerdasan Otak Dan Keahlian Bersilat Lidah Saya kira Itu Yang kita Belajari Dari Brother Haji Agus Salih Kemampuan Untuk Membaca Lebih Cepat Dua Langkah Dan Dia Siapkan Jawaban Itu Sebelum Musuhnya Itu Belangkah Lebih Jauh Itu Yang saya Terangkan Kemampuan Kita Didasarkan Pada Keinginan Kita Untuk Menghidupkan Perdebatan Di Dalam Kebiasaan Tidak ada Perdebatan Kita Sekedar Menerima Fakta-fakta Itu Tanpa Mencerna Itu Dasarnya Tadi Salam Penanya Kagum Dengan Yang Dibuat Arif Hal Yang Sebetulnya Sangat Standar Yaitu Arif Punya Kemampuan Untuk Mengolah Imajinasinya Dan Membenturkan Dengan Problem Yang Bakal Dihadapi Jadi Diantisipasi Dan Miskin Arif Saya Kira Diantisipasi Bagi kita Akan Pertanya Akan Fungsi Anak Kecil Itu Apa Sebagai Narator Atau Sebagai Komunikator Sejarah Kan Soal-soal Ini Jadi Kita Lihat Bagaimana Kurikulum Pendidikan Kita Tidak Lagi Mengajarkan Dialektika Akibatnya Yang Ada Sekarang Adalah Para Para Demanggok Bukan Para Pedagok Satu-satunya Pedagok Yang Tersisar Dengan Negeri Ini Napa Pasli Jawa Kita Ingin Dari Minang Kemau Ini Yang Kaya Dengan Pedagogi Yang Kaya Dengan Kemampuan Berfikir Jalek Masuk Kembali Dalam Politik Kan Politik Itu Hanya Diucapkan Kalau Anda Punya Dalil Bukan Karena Punya Amplop Dalil Itu Hanya Disebut Dalil Kalau Dibantah Oleh Dalil Tandingan Terjadi Percakapan Argumentatif Jadi Saya Bayangkan Misalnya Satu Waktu Kalau Kita Hidupkan Kembali Akal Kita Kita Akan Ketakan Bahwa Sumatera Barat Kelebihan Pikiran Dan Kita Bisa Subsidikan Pada Negeri Yang Kepurangan Pikiran IQ Nasional Kita Tinggal 78 Masalah IQ Nasional Kita Tinggal 78 Bayangkan Singapura 115 9 Asia Pasifikasi Singapura 115 605 Bagaimana Kita Kalau Kemampuan Kita Untuk Mengolak Kecerdasan Dan Kecerdika Dibatalkan Oleh Kebudayaan Sok Paham Murat Murat Paham Murat Faham Faham Gimana Saya Berjadi Haji Agus Salih Belum Bayangkan Misalnya Keributan Dalam Bidang Pendidikan Hari Dalam Dua Hari Ini Ada Debat Bisa Bisa Mempersoalkan Keinginan Proposal Program Yang Diucapkan Oleh Faham Bahwa Anak SD Mesti Dilanti Berpukir Matematika Guru Guru Tau Soal Dari Mana Tiba-tiba Ada Ide Coba Saya Agak Jauh Dikit Jatuh Dia Dari Mana Ada Ide Untuk Mengubah Kurikulum TK Supaya Dari Sejak TK Anak Anak Itu Diajar Matematika Pedagogi Macam Apa Di Seluruh Dunia Anak TK Diajar Bermain Supaya Rekreasional Tumbuh Ima Jini Tunggu Dari Dia Bermain Jadi Kan Mestinya Kita Dengar Sesuatu Dari Sang Ahli Kalau Saya Bikin Cara Membedakan Apa Bedanya Atau Apa Samanya Arief Dengan Beliau Yes Agak Geras Itu Akibatnya Kalau Orang Fura Faham Padahal Sebetulnya Beliau Kegiatannya Bermain Main Main Tamiya Main Figur Figuran Kenapa Dia Gak Pake Dalil Itu Anak Kecil Akan Bilang Iya Bapak Suruh Kami Belajar Anak Deka Akan Bilang Bapak Suruh Kami Belajar Matematika Sementara Bapak Bermain Main Yang Adalah Mainan Kami Kan Bermain-Main Itu Di Usia Formatif Usia TK Dia Main Lego Ini Seseorang Pembesar Bermain Lego Waktu Dikumpulin Dari Kantornya Itu Mainan Ternyata Masukin Kardus Itu Beda Antara Pembesar Dan Orang Besar Umur 26 Dia Sudah Punya Imajitas Punya Skrip Di Kepalanya Untuk Diproyeksikan Ke Lebar Jadi Imajinasi Itu Datang Dari Kehidupan Yang Sifatnya Dialektis Ingat Tadi Ditanya Dari Mana Dari Bungga Dia Mendelektir Sendiri Pikirannya Kata Dialektika Itu Lekat Dengan Malang Logika Madilok Materialisme Dialektika Logika Coba Kita Tanya Pada Yang Bersangkutan Tau Siapa Itu Tan Malang Oh Iya Itu Nama Selatan Apalagi Kalau Kita Tanya Duyus Fik Madilok Pedagogi Awal Negeri Ini Ditulis Oleh Orang Logika Materialisme Dialektika Itu Yang Memungkinkan Kita Mampu Diingat Sebagai Bangsa Berkembir Orang Yang Belajar Logika Akan Tahu Dimana Jebakan Jebakan Kerasis Orang Belajar Dialektika Tahu Kapan Dia Menjelek Supaya Terjadi Percakapan Pikiran Hanya Zul Pikiran Kalau Ada Pikiran Yang Menentang Demikian Juga Dalam Pedagogi Dan Didakti Guru Hanya Desebut Guru Kalau Dia Mau Mengkritik Pikiran Murid Murid Hanya Desebut Murid Kalau Dia Mau Mengkritik Pikiran Murid Di Ruang Kelas Keseterahan Argumen Itu Ada Jadi Jangan Halangi Murid Untuk Mengkritik Murid Biarkan Murid Itu Mengkritik Guru Kita Ingin Dialektika Itu Jadi Fondasi Pikiran Kita Supaya Timul Semacam Percakapan Akademis Biarkan Murid Itu Mengembangkan Imajinasi Bayangkan Misalnya Coba Kita Bikin Sedikit Permainan Guru Guru Konvensional Mengajarkan Bahwa Sungai Itu Adalah Apa Yang Mengalir Dari Gunung Pergi Kelaut Terus Menerus Kurikulum Kita Hapal Hapal Lalu Ditanyakan Pada Semurid Apa Itu Sungai Ya Air Yang Mengalir Dari Gunung Kelaut Dan Itu Yang Bikin Gundul Hutan Just Karena Air Nggak Sempat Mampir Di Pohon Langsung Beli Gelau Anak Yang Cerdas Akan Bilang Bahwa Sungai Itu Adalah Air Yang Naik Dari Akar Pohon Keranting Daun Lalu Berubah Menjadi Energi Oleh Matahari Fotosintesis Terjadi Oksigen Diproduksi Siang Hari CO2 Bereaksi Dengan Hijau Daun Lalu Lalu Disitu Tumbuh Laku Energi Jadi Ada Sungai Yang Mengalir Horizontal Ada Sungai Yang Naik Vertical Maka Kita Ubah Cara Berfikir Sungai Bukan Sesuatu Yang Mengalir Vertical Mungkin Pembulu Kapiler Kapiler Di Poli Itu Namanya Sungai Kecil Kecil Bahkan Tidak Tapi Dengan Efek Itu Ada Punci Jawa Jadi Kalau Anda Menebang Pohon Artinya Membendung Sungai Sungai Di Dalam Batang Kan Itu Cara Berfikir Kalau Kita Terapkan Misalnya Madi Lok Kira Begitu Cara Berfikir Kalau Tan Malakara Disini Akan Tambahkan Contoh Saya Tapi Kita Tahu Apa Disebut Metode Berfikir Artinya Menggeleng Bukan Mengangguk Sering Saya Terangkan Kalau Anda Punya Pikiran Biarkan Pikiran Itu Diributkan Orang Di Kita Meributkan Pikiran Itu Langsung Cuna ITE Bagaimana Kita Bisa Tunggu Dalam Dialektika Kalau Pikiran Itu Terhalang Oleh Anda Punya Pikiran Dalam Bentuk Puisi Film Tesis Disertasi Harusnya Ada Yang Mengkritik Kritikus Film Kritikus Puisi Kritikus Narasi Itu Disertasi Itu Baru Kita Sebut Ada Tuk Tertambah Pikiran Kalau Pikiran Anda Dalam Bentuk Film Puisi Disertasi Buku Tidak Dipicarakan Orang Maka Isinya Itu Adalah Doa Doa Tidak Boleh Dikuti Ini Mari Kita Rayakan Memperingati 70 Tahun Haji Aku Salim Punya Tuhan Lagi Kira 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 Begitu Setelah Mengembara Dalam Dimensi Filosofi Mengembara Membaca Perjalanan Sejarah Ilmu Tahuan Yang Membuat Dia Meragukan Tuhan Agus Salim Akhirnya Menemukan Semacam Penjelasan Akhir Itu Agama Tapi Dia Peroleh Itu Setelah Dia Explorasi Seluruh Pengetahuannya Dengan Imajinasi Dengan Logik Jadi Dia Menerima Tuhan Ketika Dia Tahu Bahwa Eksplanasi Terakhir Tidak Mungkin Dia Terangkan Lagi Dengan Logika Yang Koher Dia Terima Facticity The Ultimate Being Yang Kemudian Kita Tidak Pernah Tahu Yang Imajinasi Tentang Tuhan Itu Sama Dengan Kita Pernah Tahu Mungkin Dia Punya Imajinasi Yang Lain Tetapi Bahwa Ada Fundamental Explanation Pada Akhirnya Yang Diterima Sebagai Dasar Untuk Mulai Menerapkan Prinsip Prinsip Kedupan Yang Berada Kita Bisa Pakai Cara Lain Tapi Yang Penting Metode Haji Agus Salim Memutuskan Untuk Menjadikan Agama Sebagai Salah Satu Hal Fundamen Untuk Memperpanjang Perhadapan Itu Itu Menyebabkan Dia Di Undang Dimana Mana Jadi Sekali Lagi Kita Mau Bercakap Tentang Fungsi Dari Pedagogi Yang Diajarkan Secara Otodidak Tentang Tentang Haji Haji hal yang didetekkan oleh Sultan Cahri orang bicara tentang hak-hak buruh untuk menghasilkan kemakmuran yang ditulis dalam risalah-risalah tajam oleh Johan Syahrusa jadi kita kembali untuk memikirkan sesuatu yang belum tereksplorasi tapi mengendap dalam sejarah pengetahuan kita jadi kita lihat kontrasnya kita ingin ada upaya untuk menggali kembali pikiran-pikiran bermutu sementara seseorang yang baru pulang ke Solo kembali ke dunia publik dengan mulai membagi-bagi BLT lagi Anda lihat kontrasnya jadi kesempatan ini sangat bagus bagi kita supaya ada sesuatu yang kita anggap tesis baru dari Tanah Minam bring intellectual back into politics kembalikan kekuatan berpikir ke dalam politik supaya kita bisa halang dari sekarang makhluk-makhluk yang tidak berkumis dan tidak berjenggot menguasai Republik oke oke luar biasa utar hukti terima kasih telah menonton! terima kasih! Terima kasih.